Oke guys, kembali lagi dengan Mbak Segoro Channel Untuk saat ini kita akan review Jenis-jenis umpan apakah Yang cocok untuk casting dari pinggiran guys Ini umpan-umpan ini sudah terbukti Saya pakai setiap kali saya casting guys Oke, langsung saja kita awali dari umpan cumi guys Ini umpan casting mancing cumi dari tepi Atau bisa juga dari tepi Ini sebenarnya sama saja, cuma beda berat sama warna guys Nah, ini yang biru ini dari Apa ya Ini bunyi kalau kita goyang-goyangkan bunyi Kalau yang merah atau oran itu biasa Nah, ini jenisnya seperti ini Sebenarnya cuma beda di berat saja guys Sama warnanya Ini kalau warna sih Pengaruhnya hanya di air keruh dan jernihnya guys Kalau air jernih biasanya saya memakai warna-warna yang Agak mati guys Kalau air jernih Jadi kadang Oran Kadang merah itu Kalau air keruh itu usahakan warnanya yang putih Ada putihnya dari bawah guys Tuh ya guys Sekarang lanjut kita di mino guys Nah, ini mino-mino seperti ini Cocok sekali untuk Mancing Kerapu juga Pokoknya macam-macam ikan dari tepi guys Cocok sekali Bila air surut Terus kita mancingnya di lokasi-lokasi palung Ini sangat cocok Ini juga sebenarnya sama saja pakai yang mana aja Cuman Beda berat sama Warnanya juga Kalau bentuknya sama Bentuknya saya nggak pernah milih bentuk guys Nggak pengaruh menurut saya Cuman warnanya sama beratnya Kalau berat itu kita Kalau memancingnya agak berangin Agak ada angin Anginnya lumayan kenceng Itu kita memakai yang besar Biar Bisa agak jauh guys Lemparannya Kalau anginnya tenang Itu pakai yang kecil-kecil seperti ini Kalau air bening ini malah cocok sekali Yang warnanya warna ikan teri ini Warna krum Sangat cocok sekali Kalau air agak keruh itu Memakai warna kuning Atau ren Lanjut lagi kita Lihat yang metal jig Juga ada spoon Ini sebenarnya Kalau menurut saya juga sama ini guys Spoon sama metal jig itu cuman Beda apa ya Cuman beda bahan Sebenarnya sama Cuman pengaruh warna dan berat juga Ini kalau yang besar-besar ini Ini saya pakai dari tebing guys Dari tebing Terus Untuk Ikannya Yang kita incar Biasanya Citi Baby citi Terus sama saja Kerabu juga Terus ini panju Kalau yang bentuk Ikan teri seperti ini Untuk panju Cucut panju Kalau yang ada pospornya itu Kadang untuk mancing layur Juga bisa Casting layur Ini kalau yang kecil-kecil ini Dari tepian pantai Bila air surut Itu juga Cocok sekali Untuk Kerapu juga mau Kadang ikan Di daerah saya namanya Werdur Di video-video saya yang lain ada Bisa dilihat-lihat Ikan apa yang bisa didapat Dari umpan-umpan Seperti ini guys Ini penampakan Sepun juga Ciknya seperti ini Untuk koleksi kita Lumayan banyak ya guys Karena saya hobi sekali Sama mancing casting ini Masalahnya enggak ribet Enggak harus ngerangkai pancing Seperti ini Seperti itu Enggak harus Beli timah Enggak harus pakai Cari umpan Cuman tinggal memakainya aja Setelah metal jig Kita perginya Ke umpan Legend Legendary sih guys Jadi umpannya seperti ini Sejenis karet-karetan Ini bila Air surut Juga airnya jernih Cocok sekali Memakai umpan Silikon seperti ini guys Ini dari lem kaca Ini menurut saya Umpan legendaris Kadang-kadang malah Cocok sekali Untuk umpan seperti ini Teman-teman bisa juga Membuat sendiri Membeli Membeli lem kaca itu Bisa dibekukan Atau dikeringkan Lalu dipotong-potong Bisa Bisa langsung Ditaruh di kertas minyak itu Nanti Kalau kering Sudah langsung Bisa dipakai Enggak usah pakai Memotong-motong Tinggal kesukaan Kalau ingin melihat Cara membuatnya Juga ada di video saya Yang tutorial Membuat Umpan casting Memakai lem kaca itu Ada juga Jadi seperti ini Penampakan Umpan-umpan Koleksi saya Dan mungkin ini Masih akan Banyak lagi Yang lain Karena saya Bila ke Toko pancing Melihat umpan Penasaran Pasti saya beli Tapi yang ukuran Yang ukuran kecil-kecil Saja Karena kita Dari pinggiran Kita tidak Mansing Dari kapal Ini sebenarnya Sebenarnya ini Cosok yang kecil-kecil Yang dari lem kaca Itu guys Ya mungkin itu ya guys Review umpan-umpan Koleksiku Yang dari Casting dari tepi Ini untuk teman-teman Yang ingin Mancing casting Dari tepi Minimal harus punya Seperti ini Mungkin itu Ada kurang lebihnya Mohon maaf Sampai jumpa lagi Di video yang lain Guys Terima kasih